Video seorang pria yang diseret warga hingga dilumuri kotoran sapi viral di media sosial. Insiden tersebut diduga terjadi di sumur Penceng, Gresik, Jawa Timur pada Sabtu 22 Januari. Pria tersebut diduga menjadi korban persekusi warga. Video adanya persekusi tersebut diketahui diunggah oleh akun Facebook Arifin Latif. Pria yang dipersekusi dan dilumuri kotoran sapi bernama Suhut. Insiden tersebut tepatnya terjadi di Balai Desa Sumur Ber pada Sabtu 22 Januari. Dalam video, tampak seorang wanita membawa ember berisi kotoran sapi dan melumurkannya ke wajah Suhut. Saat dikonfirmasi, Kasatres Krimpol Res Gresik, Ibtu Wahyu Rizki Saputra, membenarkan kasus persekusi itu saat ini tengah dalam penyelidikan. Sebelum aksi persekusi, beredar juga video rekaman CCTV saat Balai Desa Sumur Ber dikotori dengan kotoran oleh Suhut. Suhut sendiri adalah seorang petani yang pernah meringkuk di balik jeruji besi. Mulai dari kasus pencurian kayu di lahan tanah kas desa pada tahun 2019, hingga kasus pelemparan kotoran sapi ke Polsek Penceng pada tahun 2016 silam. Mulai dari kasus pencurian kayu di lahan tanah kas desa pada tahun 2019, hingga kasus pelemparan kotoran sapi ke Polsek Penceng pada tahun 2016 silam. Di tahun 2013, ia juga pernah dilaporkan Sek Desa Sumur Ber karena perbuatan tidak menyenangkan dan difonis hukuman 4 bulan penjara. Namun hingga saat ini belum diketahui apa penyebab persekusi terhadap Suhut tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share!